Hai Ketemuan Merriam Bellina sama Merriam Bell sekolah Ketemuan Eh, Andre kadang-kadang gue suka kangen ya Mau cuplikan-cuplikan atau momen-momen Dulu kita di ini Talkshow Oh iya dari awal lah Lu kangen lah Betul Andre Hari ini kita akan melihat cuplikan momen terbaik di ini Talkshow Oh iya? Iya Berarti itu the best-nya dong Betul Best of ini Talkshow Best of ini Talkshow Inilah dia desainer yang pernah kerja bersama Widika Hallo Kenapa? kendi Business 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 Udah lama gak ketemu Udah lama gak ketemu kemana aja Makasih loh saya udah diundang kesini Makasih Makasih udah diundang kesini Sehat Alhamdulillah Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini Sebelum pernah pinjem baju kan Sebentar Kejepit 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 Pakai dong Kejepit Terima kasih ya Sama-sama Itu tau saya Saya sering nonton Oh nonton dimana Luncang banyak Jangan sedih Ombyo Ini Widika tadi Widika keniatannya kok agak Siapa gitu ini Memang gak kenal sama Ombyo Memang saya itu seringnya di belakang kulkas ya Jadi Saya tuh kalau ngerancang busana Saya gak mau keluar gitu Biar Orang aja yang tau nama doang Gak usah tau Sisik gitu Aduh Ombyo Sama-sama Silah kenapa sih Om ini Om Yok kayak temen saya Mukanya mirip Andre Saya panggilan agra Panggilan agravnya Pak Hanyi Oh Iya, iya, iya Iya, iya Buat kayu Buat kayu Om Yok Pernah saw dimana saja sama Widika Dulu mungkin Widika Lupa kali ya Dulu itu Dulu 2 tahun lalu Hitungnya banyak tapi cuma 2 tahun ya? Iya Oh iya Itu 2 tahun lalu kalau gak salah Di Ceko ya Ceko? Di Ceko Ceko Surabia Ceko tempat teh itu loh Teko Ya Eko Om Yok harus banget loh Oh mau minum Boleh saya ambilin minum? Gak usah manis-manis ya Oh iya Yang penting setia Hati-hati Lu gak malu kalau udah tampil kayak begitu Enggak tapi emang itu waktu itu spontan ya Yang kebayang sama gue tuh Dalam pikiran gue tuh sosok Om Yok itu ya kayak gitu Imajinasi gue gitu Sebenernya gue referensinya itu sebetulnya ada Om Yok asli itu ada Ada ya Dia itu adalah perancangan busana Waktu jaman gue nikah dulu Lu kan spontan kan waktu itu Spontan Ini dengan siapa lu bilang gitu Om Yok Om Yok Tapi emang gayanya seperti itu Gayanya emang kayak yang kalah aslinya gak gitu-gitu amat Cuman karena gue kebayangnya gitu yaudah kejadian Namanya jadi lu gak kejadian sepantan Yok Yok yang apa yang diingat mah Yok Yok udah pernah kena sama orang itu Oh gitu om dengan komis tipisnya Tapi lu tuh bisa banget kayak gitu ya Iya Apalagi kalo nge-tebuk tangan tadi yang gue gitu kan Lu tuh nge-tebuk tangan Gak kena ya Gak kena itu Tapi menurut lu yang paling susah ketika lu jadi Om Yok Lek Apa yang paling susah lu? Yang paling ribet atau gak susah untuk lu lakuin gitu Ngejaga omongan ya? Kadang-kadang kalo kayak gitu kan gue takutnya ngomong ke cerita-cerita begitu deh Apalagi live Apalagi lagi live gitu kan suka gak kontrol gitu Kayak misalnya gue pernah ngomong Apa namanya Ya sesuatu lah Sesuatu lah ya kayak misalnya Kurang sulet gitu Yomari Itu nada-nada begitu kan gue harus hati-hati gitu Tapi ini nge Om Yok ini kan karakternya udah lama ya Nah sekarang-kurang ini Ini Bahkan di Youtube juga udah nyampe tren Empat juta orang yang nonton Gara-gara lu meng-cover PPAP-nya si orang Jepang Iya si Piko Taro itu Piko Taro Kok lu bisa sih kayak gitu gimana sih? Itu kan waktu itu disuruh kan Karena memang karakter Piko Taro itu kan mirip dengan Om Yok Nah itu gue ngebawainnya sebelum gue masuk ke stage itu Di belakang gue liat dulu tuh Youtube tuh Kayaknya kayak gimana sih si Piko Taro nih kan Gue latihan, gue gini-gini Awalnya agak-agak kagok sih Tapi setelah diulang-ulang Akhirnya gini deh Tapi karena basicnya si Om Yok itu ya emang begitu Sama karakternya jadi gampang Jadi gampang Tapi yang paling hebat nih ya buat pemirsa juga nih Indra Lu tuh nyampe-nyampe di Twitter ketika uploadannya dari net Itu di retweet sama si Pukatiro Piko Taro Piko Taro Pirokatakaso Paduh Piko Taro Nah itu maksudnya Dia langsung retweet? Dia nge-retweet Dia dengan bangganya bahwa lu ngikutin dia Pengen juga ngundang Piko Taro kesini ya Iya Siapa tau nih Piko Taro pengen disini Tapi menang gini deh Gue liat gue pengen ketawa ngangkak nih hari ini Pengen liat si Om Yok Ayo coba Di sini aja Video Sampai jumpa 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 Sampai jumpa